Terima kasih Ehm Gua Anjir, gua desainer sih Gua lawyer, gua mantan lawyer gitu Tapi kita udah satu kesamaan nih Apa nih? Kita langsung aja kali ya Di video perdana ini Kita bakal bawain Tapi tunggu, kita harus kasih tau dulu Kita ngapain sih disini Kita gak cuma main, disini kita akan Belajar juga, bermain dan belajar Kita share experience buat teman-teman juga disini ya Kita main bareng, kita share update news Dan semuanya di hari-hari ke depan nanti Betul, betul Jadi sekarang ini kita punya apa nih? Kita ada... Mana ya? Nah ini dia Ini dia Plants vs Zombies Ini game baru keluar beberapa hari yang lalu Kita main di PS4 Kita main di PS4 Xbox One kayaknya gak usah Kita akan liat first look dari Plants vs Zombies ini Jadi buat teman-teman sekalian yang belum beli Ataupun yang udah masih ragu-ragu Mungkin kita bisa membantu untuk milik keputusan ya Atau yang belum punya PS4 Yang pengen ngeliat Plants vs Zombies Apa? Gara-gara fair ya Bisa juga gitu Ya bisa juga Supaya nanti membangkitkan Semangat lu buat beli PS4 Lu nabung boleh gitu Iya Bukan langsung aja Jadi disini kita udah... Udah siap Tapi buat teman-teman Ini perlu dikasih tau dulu Ya ini buja game ya Game ini Itu berbasis online Game ini berbasis online Jadi buat teman-teman yang Mempunyai Koneksi internet yang stabil Bisa main ini Kita liat disini Ini... Ini belum online sih Ini masih tutorial Ini masih tutorial Jadi masih ngelawan ini ya PC ya Ini... Persis sama Kayak di Plants vs Zombies Yang pertama Sama yang kita Disini kita Third person shooter ya Tapi grafiknya sih gue liat Lebih bagus sih Kalau dari segi grafik sih Sangat vibrant Keliatannya grafiknya Disini kita liat Disini karakternya Kita pake Sunflower nih Mana Sunflower Ya ini Sunflower Ya ini Sunflower Disini kita bisa pake Dua kubu Antara jadi Plants atau Zombies Kalau lu sendiri pribadi Lebih suka Plants atau Zombies? Waduh sebenernya Matchmakingnya pun di Plants vs Zombies itu random Jadi Sebenernya Zombie dan Plants pun Sama-sama seimbang Oh gitu ya Jadi Oke sama-sama seimbang Cuman Lu Lebih sering menang pake apa sih? Plants vs Zombies Apa Zombies? Pengalaman lu nih Personally Personally kalau gue sendiri sih Karena gue main dari Mungkin dari smartphone ya Jadi Ya siapa sih yang gak pake Pasti kita pake Plants pertama-tama Disini di liat aja dari tutorial Pertama kali Pake Plants Gitu Tapi kalau gue pribadi sih Gue lebih suka Zombies Jadi lu Anti Mainstream ya? Ya bukan Bukan Anti Mainstream Bukan Anti Mainstream Sorry ya Itu Anti Mainstream gitu ya Sip-tang 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 Nah Kenapa gue memirai Zombies? Karena Mereka lebih keren men Lihat aja tuh Lihat aja Kacamata ini Lihat deh Gue gak tau kalo Kacamata dibake itu adalah Konyol si Zombies ini Tapi Yang gue Aaron mukanya semua mirip men Hahaha Dari Iya sih Dari semua Zombienya ini Emang punya satu karakter yang sama Itu dari matanya Kalo liat pada dari matanya Emang sama semua Nah langsung ke game ini Jadi di game ini Kayak kita masih tutorial Kita lihat Basic HUD nya aja yang ada di game ini lah Kita lihat disitu Di sebelah kiri Atas ada Health bar kita Waduh Cutscene Waduh Waduh Yang pasti dia suka bawa bayi kalo gak salah Di belakangnya Ya kan? Oh iya itu ada bayinya di belakang Ingat teman-teman ini masih tutorial Ini bukan game-nya Jadi Ini game-nya sih Iya maksudnya Ini bukan main game-nya Ini belum lawan orang sih Nah Oke Kita lihat lagi dari first look-nya Jadi disini Setiap karakter ada 3 skill Kita lihat di kanan bawah Ada 3 skill Skill-nya beda-beda setiap karakter Kayak Apa gitu bro? Itu L1 apa efeknya? Misalkan kita lihat dari si Sunflower ini ya Si Sunflower ini Role-nya dibiasanya support dia Ya bukan gua banget sih Gua gak suka main support Tapi saya Biasanya mendobrak-dobrak Iya Mainnya pasif banget Jadi si Sunflower ini Ada 3 skill Kita lihat disini nih Satu skill-nya Kalo gak salah skill L1-nya ini untuk nge-heal Tapi harus ada karakter lain sih Skill keduanya ini Salah satu serangannya Yang buat nuke-nya Cluster tuh Oh dia nge-siege ya Iya Jadi dia selama melakukan serangan ini Gak bisa bergerak ya Tapi dia gak bisa bergerak Jadi susah harus Positioning-nya harus bagus juga nih Terus yang ketiga ini ya Kalo gak salah tanaman Ya iya nih Dia nanam tanaman Dan dia keluarin Item yang bisa nge-heal lah Iya ini darahnya Iya Jadi gitu sih Basically kayak gitu Dan disini kita punya infinite ammo Jadi tembak-tembak terus aja Dari 10 Setiap karakter beda parameter Fire rate-nya beda-beda semua Jadi Tergantung Preference dari masing-masing Teman-teman disini Yang biasa memakai apa Ini kita langsung aja kali ya Oke langsung aja Lama banget ya Nunggu 40 detik Oh nggak Eh Oh Ya ini kita kalo bisa karakter bisa nge-zoom nih Kita bisa nembak Ya pokoknya PPZ disini masih tetap mempertahankan Apa Seri klasiknya lah ya Masih tetap Plan versus zombie Bukan zombie versus plan Susah banget ya Susah banget ya Kayaknya lawan komputer lebih susah bro Gimana nih bro Begitu Aiming gua sucks banget sih Gua kayak Nembak ngasal Tapi kita lihat Kita cuma bertahan 7 detik lagi Abis kita menang Ini dengan kemampuan lu ya Aduh Tulan yang gede dateng nih Oh udah Untung lu udah jemput bro Udah Pulang kampung Sama ombok ya Tuas itu ombok ya Iya Eh iya kan sih Bobsani dong Bobsani dong Siapa sih nama Oh Dave itu namanya Oh Dave Jauh sih sama bobs Jauh sih Jauh sih Jauh sih Nah itu Tutorialnya teman-teman Nah ini si Dave nih yang kiri kan Ini si Zombot 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 namanya Bo Jangannya asal Zombot Eh kayaknya zombot Ehm Mana ya Ya jadi kayak gitu teman-teman Jadi Itu Basicnya tutorialnya Untuk Mungkin teman-teman yang udah pernah main Plan vs Zombie yang pertama Pasti udah tau lah Ini bener-bener sama Cuma beda ada Additional character aja Sama feature-feature baru Mungkin map baru juga Dan ini Gak tau ini masih tutorial Si Dave tetep gak bisa ngomong dengan bener ya Dengan baik ya Gak sih Ya plannya juga gak bisa ngomong bener sih Iya Cuman Kenapa ya Itu sih mungkin ya Makan menu nya Dari game dia The Sims Budgetnya ya Budgetnya ya Budgetnya udah murah ya Kalo dia harus nyawa gua gitu misalnya kan Itu akan Makan waktu sih Kayaknya Ini Ini main menu nya Gua pernah liat di trailer ini main menu nya Jadi disini kita bisa langsung pilih Bisa ke multiplayer dan Banyak hal disini Oke mungkin langsung multiplayer nya bro Mana ya Ini gua juga Tuh kita coba jalan-jalan Ini nih kayak Kalau gak salah ini Ini apa nih Hah gak bisa Apa Ini Tuh multiplayer portal Langsung aja kali ya Langsung aja kali ya Kita coba multiplayer Tuh kita bisa liat disini region Asia Oke ini Mungkin kita akan terus Update ya Gameplay nya nanti Karena ini banyak macam-macam multiplayer disini Jadi Ini Ini Ada welcome mat Team vanquish Third takeover Gnome bomb Vanquish Confirm Uh banyak banget Suburbination Mix mode Ini kita main yang Gimana? Team vanquish Iya Vanquish standard sih Vanquish Vanquish Oke Ini udah Online Kita Ini random matchmaking Kalau gak salah ini Berapa belas long Berapa belas putin Langsung dibagi rata Oh gitu ya Jadi kesebelasan loh Kesebelasan kayaknya bola bro Ehm Kayaknya lebih dari bola sih Iya Lusuh sih Bakal lusuh Kalau bola kan ngerebutin satu bola ya kan Kalau ini Oke disini Ini dia Ini karakter select nya Disini Kita bisa pilih berbagai macam karakter Ya Mungkin kita gak bisa jalan-jalan satu-atuh sih Karena mungkin terlalu makan waktu Tapi ini karakter barunya Kita jelasin karakter barunya aja ya Ini ada Citron disini Kita coba ini aja dulu deh Kita coba karakter barunya aja kali Yoi Yang paling pertama aja keren Apa ini 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 gantem banget deh Citron Iya Itu selalu sih Ya lu Lu maunya mana sih Ini kita lihat disini Yang di sebelah Kanan atas ini Teman-teman kita Teman-teman kita udah pilih Itu karakternya Kayaknya belum ada Citron disini Tapi kita pake yang Citron aja coba ya Atau gara-gara susah Jadi gak pernah milih Oh Waktunya abis Kita otomatis kepilih Citron Yaudah kita Kita pilih Citron Yaudah kita pasarkan pada takdir aja bro Kita Kita gak tau ini bisa apa Wah Lu langsung menang main Woi langsung menang Gila Ya kayak gitulah Kalo Memang aura lu emang terpancor Udah ketahuan lah kalo orang yang emang jago main Langsung menang Ya Engga teman Itu teknis Ya kebetulan emang matchmakingnya Bukan dari per game Tapi kita Kayak Nimbrung ke game orang langsung Nimbrung ke Kebetulan rumnya lagi Sepi Kita lihat disana Kurang-orang maksudnya Itu Tapi lumayan ramai kok ini Berapa tahun? Sepuluh 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 Oke ini scoreboardnya Jadi kita masing-masing Setiap kita main online Kita akan dapet Tujuan kita sih Tujuan kita ngumpulin poin Buat beli di stiker shop ini Nah Jadi di stiker shop ini bisa Unlock new characters Ada kosmetik juga Ada juga Ya itu doang sih New Caracters sama kosmetik biasanya Jadi masih sama ya? Seperti Sistri di W1 Sama, persennya sama Dan masing-masing dapet koin Dan koinnya di dapet dari berapa bagus performance kita di multiplayer Oke Jadi kita tunggu next roundnya masih 20 detik lagi Kita coba satu game ini lah ya Game ini personally favorit gua sih Karena ini udah ya kayak deathmatch aja gitu loh Kayak rusu-rusuan yang penting hajar sampai Nyampe 50 kalo ga salah nih Total nyampe 50 Vanquish Ya ini mirip ini lah, Battlefield versi VVZ lah Ya ini VVZ Oke ini sekarang kita lagi Dimana ya, Lunar Landing ya Tetep mau pake si jeruk? Hah? Bebas Nyamannya lu aja bro, nyamannya lu aja Kita coba jeruk kali ini Iya, kalo gua sih kebetulan emang suka buah jeruk sih Kebetulan abis imlek kali ya Soalnya Iya, mungkin Emang imlek bukan emang Jeruk kapan lu? Gak tau, biasa Gua gak ngerti tuh Gua tau lu jelasin dulu Mungkin ada Kayaknya sih Musim Kebetulan Selalu pas imlek Lagi musim jeruk Oh gitu ya Jeruk lagi manis Oh gitu ya Makanya selalu ada Tapi gak ada identikalnya sih Oh gitu, artinya Jeruk tuh bukan buah imlek kah? Bukan khusus buah ini Bukan sih Kalo diliat Tapi gua cuma tau Jeruknya manis kalo lagi imlek Oke men Tapi manisan mawar tadi sih Gue Iya kan? Iya oke oke Kita mau nanya dong Jeruk ya? Jeruk jeruk Oke ini Gua jadi inget Joshua men Kalo baso jeruk men Gua trisari men Lu kalo liat Apa kabar ya dia sekarang? Mirip sih men Sekarang? Sekarang udah ngapain? Gatau nih Makan jeruk Gua gak bisa pilih nih Kayaknya lagi makan jeruk ya Ini gua pilih gimana? Oh oke Gua pilih Oke ini Ini kita udah di in game Kita langsung main Ini Ini vanquish Lawan Ya lawan orang Lawan manusia lah ya Ini scoreboardnya kita buka Woh kita Berapa lawan berapa Entah lah Oke kita coba dulu skill skillnya Kita belum tau nih skill skillnya apa aja Kita liat L1 nya ini ada Oh Luar disini Oh Oh Dia bisa nge Oke Nembak Oh iya Oke kayaknya ini salah satu Heavy karakter di Plan vs Zombie Biasanya heavy karakter ini punya Infinite Amo Kita liat disini Dan HP ini kalo coba liat bro 200 Wow Thanky ya berarti dia Iya ini tipe yang Bulk Kita coba skill satu lagi nih Yang segitiga apa nih Si Trussbar Oh Ini yang bikin gerakannya lebih cepet bro Disini buffnya Oh Bisa ngegelinding Dan bisa pake skill baru lagi Oh berarti skillnya ada 6 disini Oh ini berubah jadi biasa lagi Oke R1 nya Dia bisa Oh Oh tameng ini Oh kita langsung Emang tipe Emang tipe lagi ini Kita langsung aja Ini Oh Loncatnya kayak Ini kita ngegelinding aja Yuk coba yuk Wah Tunggu dulu deh Lagi seru nih Kok gua Wah Gua gatau gua ngapain Lu gatau lu ngapain Iya tadi Gua Apalagi gua yang cuma ngeliling Tadi gua cuma ngegelinding Kita coba lagi ya Kita coba lagi Kita coba lagi Ini Ini lamban banget jalannya Bener-bener lamban banget Gak bisa pake sepatu roda Ini Kayaknya stiker Ini yang kadang buat gua geregetan Main Flan versus zombie Oh oh Itu zombie Bisa break dance gitu bro Wah Dua lawan satu Gak apa-apa Itu artinya lu lebih jantan daripada mereka Kayaknya kita tuker ya Oke Kita gimana jadi mawar sekarang Boleh-boleh Biar langsung sekalian aja Gak mungkin Wih Ini mawar nih Dia bisa apa nih Bisa terbang ya men Gak apa Ang Loncatnya lebih lama Di udara lebih lama Ini apa nih Wah Yang satunya bisa AOE ya Aoe Mungkin invulnerable kali ya Dia gak bisa diserang Gue masih belum ngerti nih Ini kan baru sih game-nya Kita cobain sambil serang-serang Oh Oh kaget Oh maaf Dia juga kaget Aduh Ini Oh tuh 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 Revive Oh udah mati dulu Ya dia udah respawn Oh Gimana kita Gimana kita kejar Gimana kita kejar Gimana kita kejar Oh Yalah Gimana Gak ada andilan nih gue disini Wah Masang Masang apa ini Masang ini ya Oh Samirlo Oh Wuhuhuhuhuhuh Tadi itu yang buru tuh kayaknya Ngga kayaknya dapet assist doang nih Kita berubah yuk Wuhuhuh Mati lagi gua Ini game terlalu rusuh sih bro Emang untuk awal awal Yang baru main ini emang ga ada trainingnya sih Susah sih emang kadang rusuh begitu Karena juga ada koneksi juga kan Kita ga tau Sekarang kita coba si Kernel Si Ini baru juga nih Gua denger-denger si Jagung ini Dia kayak Sheriff Jadi maksudnya? Ini model Sheriff Jadi kayak pake revolver gitu Oh Kalo dulu di PVZ yang versi strategi Yang itu kan defense apa defense tower gitu Tower defense? Kalo misalnya yang Jagung ini bisa ngirim nukleernya Iya kayak kayak rudal Iya kayak kayak rudal Iya kayak kayak AOA gitu loh Wuhuh bisa loncat Ini skill segitiganya kayak Membuat manuver Kayaknya R1 tuh R1 apa nih? Kayak rudal Wuhuh Apa itu? Ohoho Air strike Air strike Wuhuh itu Itu keren banget tuh Yaudah kayak Kayaknya ini kenapa loncatnya begini Kayaknya kita lagi di luar rangkasan Makanya loncatnya begini Loncatnya kayak gravitasinya Tuh liat Oh iya Jadi berasa kayak main Destiny nih Jadi PVZ rasa Destiny bro Gimana ya ini? Gimana ya ini? Gimana ya ini? Gimana ya Gimana ya Jadi temen-temen kayaknya Lagi-lagi Dari tadi kita Gak ada andilnya Tapi Surprise ini kita menang 47-42 Itu skornya Emang harus Ya Udah Selesai Kita menang tuh Kita menang lagi Kita menang Biasanya? Gapapa main lagi Kita menang lagi Artinya setiap ada kita Menang gitu loh Bisa jadi sih Tapi Emang pada dasarnya Susah untuk Masterin satu karakter sih Tapi coba abis ini lu jadi zombie-nya deh Katanya lu lebih suka jadi zombie Bisa switch team Nanti langsung aja Ya kita lihat skornya cuma 95 Itu gak tau 95 dari mana Kita gak ada kill Kita gak ada Kita gak ada Kita gak ada assist sama sekali Jadi begitu temen-temen Itu Itu main Itu satu game Khusus vanquish mode-nya Plan vs Zombie Garden Warfare 2 Persis sama Kayak satu Cuma beda Stagenya aja Jadi Mainnya Basically Begitu aja sih Tapi kita gak tau kalo Nanti di game mode yang lainnya Ada apa aja Tapi personally ini Favorit Mode gue Disini Karena Udah Ya Gak usah banyak mikir sih Gak usah macem-macem Gak ada Gak ada Modify Apapun itu lah Jadi Kita coba main satu game lagi Kali ini kita jadi zombie Kita mau lihat Kalo tadi diliat dari Gameplay-nya Nge-like gak ya? Sebenernya kalo dari gameplay sih Guna sih sebenernya masih sama Cuma Tiga hero baru ini Membuat Apa namanya Metagame-nya berubah ya? Iya Pendekatan strategi jadi beda juga bro Iya Tapi itu susahnya Karena kita Lack of communication disini Tapi dantara tiga itu Menurut lu yang mana yang Bagus? Gua akan pilih Jagung sih Kayak dia Jagung sih setuju banget gua Setuju banget Kayaknya kita chemistry kita dapet Waduh Kita lihat disini Jagung itu Newbie friendly Kenapa? Karena dia punya skill satu Dia punya skill Escape mechanism juga Jadi bisa langsung loncat Bisa buat manuver langsung Dan juga dia ada skill air strike Jadi kita bisa main bungee dikit Iya Asal lempar aja Nah ini sekarang Putu lagi main Dia coba jadi zombie Kita coba yang ini ya Yang paling mainstream Gua liat dari trailer sih Zombie yang si mungil ini Gua liat sih mana yang imut-imut gitu bro Ini Zombie paling imut gak dia bro? Cepet juga jalannya katanya sih Dan punya skillnya banyak Dipilih Pencet Pencet apa nih? X ya? X Ya X Gada pilihan X Jadi sekarang kita jadi zombie Nah coba sekarang Neloncet Oh bener temen-temen Berarti emang tadi gravitasinya Mempengaruhi Uh realistik juga Berarti game ini ya Walaupun karakternya realistik Iya lah Zombie Ada gak ya? Zombie ya gak ada lah men Itu Itu cuma di dunia highland bro Itu tergantung masing-masing Viewer itu udah cerdas Oh Kok gua mati sih tiba-tiba Hahahaha Oh Ini Ya itu sniper Kalo di kaktus Kaktus itu jago di sniping Gak ada yang nge-revive man Ya respawn aja Gak guna Oh berarti emang kelemahannya Si kemungil ini HPnya cuma 50 Kita liat tadi 200 aja gua udah mati Ini HPnya cuma 50 kali ini Dan lu mungkin coba skill-skillnya dulu ya Coba skill-skillnya dulu ya Itu coba L1 deh Apa yang terjadi Oh itu Itu apa sih Kayi bom? Gak R1 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 Cuma R1 gitu liat Nah ini yang sering dipake orang-orang Gua liat nih Dia membali buta nih Iya lu muter di luang buta sih Ini siapapun yang berada deketnya cuma damage Wow lu liat lu Lu dapet assist Lu nembak tadi Lepasatin lu ga ngebaksin siapa Tuh 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 Uh 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 Kayaknya jangan berapa buat ku nih Engga Ehh belum biasa Iya belom biasa Enggak ada yang hidup ini Biasa sih Itu susah ya teman-teman Karna di sini Ini open mic Kita bisa langsung ngomong ke orang Directly yang main di sini Tapi Jadi jarang banget orang yang competitive playnya ini casual sih Jadi gak ada orang yang suka ngeflame atau ngebacot sendiri sih Oh, gokeh itu temen Oke, gue lupa, lo jadi zombie kali ini Iya, itu zombie, lo terlalu mendukung ini sih ke bu... Ini sih, apa namanya? Kembang Apakah lo coba? Kita coba ini deh Superhero, superhero Oh, ini superhero nih Eh, ini pasti tanky, ini Itu musuh! Itu musuh! Puter! Eh, apa... Oh, itu skill-nya si Mawar ya Itu lu di silence Lu gak bisa pakai skill tadi Dan numatic Oh, itu skill-nya ya Gue udah mulai paham nih, udah mulai paham nih Oh, jadi kita bisa lihat Kayak... Ini loh respawn sih, harusnya pilih karakter Kadang ya, emang Susah untuk Membiasakan satu karakter Ya, kita lihat sini Oh, jadi... Oh, dia efeknya tetep ini ya, bisa ditembak ya kalau kita muter-muter gitu ya Susah kan? Iya Susah Susah, meta-meta game emang Susah, susah Kita cobain Jack Sparrow Gue ngerasa game ini gak nge-lag sih Gak nge-lag, tapi emang mungkin kita belum bisa membuat manuver yang lincah Iya Atau mungkin kita mainnya terlalu rambo kali Karena mainnya ini cheap damage kan, dikit-dikit Ternyata kita perlu mendekatkan strategi sih emang Hmm... Kayaknya ini nih sekarang nih, L1 Ah, ini, 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 ini Itu, 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 itu Aduh Aduh Oh Oh, kita bisa jadi gini bro Udah Mau ngebunuh diri bro Ma... Lu mau Eh, coba gak ngebunuh... Oh ya, temen banget Aduh Aduh Oh, ga mati gue Gue kira susah Aduh Aduh Kita gagal untuk ngebunuh orang lagi Kita at least bunuh satu Lanjut, lanjut, lanjut Lanjut, kita Waduh Gue merasa malu Gue malu nih bro, gak pernah ngerti Malu banget gue langsung Ya Ehm... Kita udah kalah jauh gak Dan lagi-lagi teman-teman Ehm... Game-nya selesai sebelum kita bisa ngebunuh Satu plant pun Yaudah lah Jadi... Ehm... Kurang lebih itu first look-nya Ehm... Plant Vs. Zombie Garden Warfare 2 Kedepannya, nanti kita akan terus update gameplay di Plant Vs. Zombie Uhuh Dan kita lihat in-depth look dari Plant Vs. Zombie ini Dan tentunya kita akan semakin jago Semoga Dan baik berdoa Iya kan Dan mungkin kedepannya Gue akan main online sama Putu Jadi nanti kita bisa satu Satu tim ya Kok lu sebut gue Putu sih? Gue Reza bro Oke iya lah Mister Reza Kita akan Wah kita lihat Kita kalah Kita jelas kalah Empat lawan Sekian Engga, justru karena kita sering kalah Jadinya Mereka keluar gitu loh bro Keluar dari game Ya udah kita mungkin akhirnya disini bro Ya Itu dia first look dari Plant Vs. Zombie Kita... Ya gamenya sih masih tetep fun seperti yang pertama sih bro It's fun, it's fun Tetep tidak 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 membosankan seperti yang dulu Dulu-dulu lah Selama ini masih rame Ya kan Selama masih rame Tapi gatau nih Begitu division keluar apakah masih rame Hmm Gue akan beli division juga mungkin ya Tapi Jadinya live Extreme Beach volleyball Tiga Itu wajib Itu game wajib Kenapa? Ya Kau sendiri Iya Oke jadi kayak gitu temen-temen Kita 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 akhiri Episode perdana ini Kita berharap kedepannya kita bakal bisa nge-share lebih banyak lagi Dan kita bisa Ehm Oke 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 Terus update ya Terus update dan jangan lupa ya Like dan subscribe kita Gimana Gimana Oke Thank you banget Thank you banget untuk like dan subscribe-nya Kalo belum like dan subscribe ya udah gapapa Mungkin besok bisa Salam Gamers Kita dari JOMERS